Terpilih kembali sebagai anggota DPR Yalimo, Simon Walilo Maju Calon Bupati Yalimo. Setelah resmi terpilih kembali sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pengunungan, pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu, Simon Walilo nama sapaannya ini telah mendeklarasikan dirinya untuk maju sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Yalimo pada pemilihan Kepala Daerah Pemilu Serentak tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Pendeklarasian dirinya maju pada kontestasi politik pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Yalimo 2024 ini bukanlah tanpa alasan. Lelaki yang malang melintang di sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan ini tak gentar sedetikpun dalam menghadapi siapa saja di Pilkada Kabupaten Yalimo nanti. Simon mengaku bahwasannya dirinya telah mendapatkan dukungan dari beragam partai yang ada di Kabupaten Yalimo. Berikut kutipan wawancara, Simon Walilo saat menghubungi bukan jalan-jalan biasa, Senin tanggal 8 April tahun 2024. Berkaitan dengan kabar katanya, ada mau persiapan maju Bupati Yalimo? Iya, jadi memang saya sudah deklarasi diri, saya akan maju Bupati Yalimo dengan diusung dari partai BKS 2 kursi, B3 1 kursi, Garuda 3 kursi dengan BSI 1 kursi. Jadi ada teman-teman di PAN, kemudian di Hanura, di Golkar, di Nasim, itu mereka berhenti sias untuk memberikan dukungan kepada saya. Jadi ini hampir sekitar 21 kursi sudah mendukung saya untuk maju. Jadi apapun alasan saya siap untuk bertarung di tahun 2024 besok. Begitu. Kalau Bung, ya lanjut. Ya, berkaitan dengan caleg terpilih kemarin, saya sudah masuk dalam nominasi pemenang pilih kemarin. Saya sudah masuk dalam pemilihan kemarin, saya sudah menjadi pemenang dari lapangan sampai di Kabupaten. Jadi saya ditetapkan menjadi pemenang. Berada kedua, begitu. Kemudian di dalam pengalaman organisasi ini saya, kalau untuk saya itu semua teman-teman karir tahu lah, saya hari ini masih menjabat sebagai ketua cabang di Kabupatennya Limau. Di bawahnya susun rapi banyak sekali. Dari GMGI, dari ketua HMKI seluruh Indonesia untuk Kabupatennya Limau. Kemudian ketua komisariat di Kabupaten Luter dulu di kampus keempat, di mana saya berstudio di wakil ketua komisariat. Jadi ini banyak pengalaman di situ. Kemudian saya juga di aktivis di Perkanta, seperti sekolah-sekolah antara penyakitasi, kesukatan mahasiswa Kristen antara penyakitasi, begitu. Itu kemudian saya punya biaya terlengkap itu, saya lahir di Kampung Werenggi, di tanggal 26 Oktober tahun 1988. Jadi sekarang sudah genap 35 tahun, menjalan 36 tahun. Saya pikir dalam usia 36 tahun ini ya, sudah menjadi sebuah pemikiran yang mendorong saya untuk bagaimana saya bisa berinvestasi di dalam Perkanta 2024 ini. Karena, ya sebagai kader, mahasiswa Kristen, dan juga anggota DPR dalam periode ke-2 ini, tidak bisa saya harus jalan di tempat. Saya harus matikan maju. Kemudian, yang mendorong saya untuk saya maju sebagian 4, 3, 4, 5 adalah, terutama dalam penataan tata ruang kota hari ini, sangat amburadul. Dan itu saya mau supaya kita harus perbaiki, yang pertama. Yang kedua, adalah, beberapa regulasi yang didorong oleh Dewan Kabupatenya Limu, tidak dikerjasamakan oleh pemerintah Kabupatenya Limu, terutama dalam instansi terkait. Itu menjadi PR untuk saya, bahwa sebetulnya itu menjadi sebuah pekerjaan rumah untuk ketua semua, tapi pemerintah lepas tangan eksekutif. Hanya legislatif, tapi legislatif tidak punya uang untuk memproses itu. Oleh karena itu, saya sudah mengetik tentang bagaimana untuk memajukan suatu daerah itu harus ada regulasi yang berpihak kepada masyarakat asli pekuah. Dan ini sebuah dorongan untuk saya, maju sebagai calung bupati. Begitu, Bu. Yang ketiga, bahwa, saya lihat dalam hal penataan kabinet kerja dalam 100 hari kerja, sampai pada 2 tahun kerja ini, sangat tidak netral. Artinya bahwa, kita di sana ada sebuah apa itu, opini ataupun pemikiran yang berkembang bahwa di trik atau kampung yang terbelakang itu, itu tetap terbelakang. Kemudian mereka-mereka yang sudah maju, itu mereka andil sampai ke pari tuntas. Tapi kita tidak sadar kalau pemerintahan yang belum pernah berpikiran sama-sama, ini kampungnya tidak tuntas apa, sejahtera. Itu. Dengan sebuah pikiran itu, saya deklarasi diri untuk maju sebagai calon bupati. Oke, siap. Bung, yang terakhir, syarat minimal pencalonan di Jalimu berapa? Jadi, syarat pencalonan di Kabupaten Jalimu itu kan kita kursi sekarang ini 25 kursi. Jadi, kalau 5 kursi itu, ya, 5 kursi itu sudah disyaratkan untuk menjadi calon. Tapi saya sudah 21, berarti kemungkinan besar saya bisa kasih kosong. Oke. Itu target. Ya. Tinggal kita cek PKPU saja. Kalau PKPU mendukung, berarti ya, apa salahnya kalau kita kasih kosong. Kalaupun itu tidak, kita menenuhi, kita maju dengan 5 atau 6 saja, itu kita cuma menang. Karena saya punya DPD sudah 60 ribu. Oke. Dari 92 ribu yang ada dalam pemerintahan saya bahwa 92 ribu itu dikurangi dengan 30 dalam satu diantara distrik yang ada itu menjadi 60 ribu. Jadi, sejak terhiasa itu saya sudah menang itu. Oke. Saya sudah menang mutlak. Seperti begitu. Jadi, 50 lebih persen saya sudah keroleh dan saya sudah bisa menyatakan untuk menang di lapangan. Siap. Oke. Jadi, pada intinya Abung secara pribadi siap dan juga mendapat dukungan dari partai politik serta masyarakat di Jalimo ya. Saya secara pribadi ini sangat siap untuk melakukan pertandingan dalam hal PMIU Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di 2024 dan saya tidak takut siapapun dengan uang saya tidak takut karena saya tidak akan maju dengan masyarakat saya siap bertarung untuk melawan gengila adilam di jawabannya saya. Siap. Oke. Baik, begitu. Bung Simon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.